Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Terima kasih Terima kasih Teman-teman gue juga kayaknya gue ngomong sama kalian udah gak masuk gitu Dicandaan gue segala macem Siapa namanya yang vokalis nih? Si yang mana yang kiri ya atau kanan? Yang kanan Itu bukan manusia Dia wujudnya aja kayak manusia Dia sebenernya ubi rambat ya kalo gak salah ya Dia epe tamela dipanggil epe Masih apa lu ya? Iya apa Yang itu lagi? Larry Larry siapa? Larry Mullen You too dong You too Nah udahlah Hei itu pekerjaannya apa? Dulunya? Ya Main band emang dari dulu Gue lagi sakit guys Sooo I can think Ya you know Sorry Sebelum kita di Amerika Sekemarin Kita di Amerika Kita ngobrol gak sama kita-kita doa gak ngobrol sama yang lain Jangan soal bahasa Inggris lu Kita ngomong bahasa Indonesia terus Maaf 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 Oke Puking shit Our guest star ya Pucu Group You know Poppungbeng 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 Kita botong abing Poppungbeng Ini band Poppung Poppungbeng Asal Bandung Ya itu Kalo gue tau yang itu For events Tapi gak Poppeng Hahaha Gak Poppungbeng Hahaha Kalo dia Lebih kayak Imo Imo For events Kalo ini gue juga tau gara-gara Waktu itu Marcel nyanyiin lagu ini di Vindes Iya bener Maksa nyanyiin lagu ini Akhirnya dia cek nyanyi juga sama si Poppungbeng ini Hahaha Ini dia Stand Here Alone Sayyur Sayyur Pukungbeng Kue maha kue maha Ketak ada lagi Alhamdulillah ada lagi Dama. Kita kenalan dulu lah. Kenalan dulu nih. Kenalan dulu. Ini baru pertama kali ketemu nih. Cuma tau bandnya doang. Tapi rapi-rapi ya. Iya. Ini kayak doci ya. Mirip doci ya. Dari sini siapa dulu namanya? Mbeng. Mbeng, vokalis. Bass dan vokal. Bass dan vokal. Ochan, gitar vokal. Ochan, gitar vokal. Cio, drum. Cio di drum. Cio di drum. Kayak boy band ya gak kayak. Pepangpeng ya. Gak kayak Pepangpeng. Nah tadi kenapa gue sama Desta bilang. Bener kan dinyanyiin sama Marcel waktu dipindes ya. Dia maksa banget pengen nyanyiin lagu itu. Jadi dia tau gitu. Dia suka banget. Dia suka banget. Kita lawan mereka. Iya. Ya kita lihat dulu videonya kayak apa yuk. Ini dia. Kita lawan mereka. Di Jakarta ya. Di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Yang brand ada sepatu kita. Ya kenapa kok akhirnya bisa sama Marcel nyanyi itu kenapa? Ceritanya gimana? Kan ya karena tau dari finish juga kan. Nah kebetulan kita launching. Udah kita telepon aja siapa tau mau gitu. Dan akhirnya dateng loh bang. Itu. Kita lagu ke sembilan kalau gak salah ya. Itu Marcel udah dateng katanya. Itu bener-bener kita gak nyangka. Wah ternyata dateng loh. Gak cuma siap-siap gitu doang. Bagus gak menurut kalian suara nyanyi lagu itu? Kurang sih. Serius bagus. Bagus. Soalnya tadi udah briefing sama Marcel ya? Kalau ditanya burang bagus sih. Briefing. 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 Sudah. 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 Tapi kan briefing. Briefing. Jadi dari kapan sih stand here alone ini sebenernya? 2010. Emang dari awal bertiga? Dari awalnya kita berdua nih sama Cio. Bikin Ochan masuk 2011 sih. 2011. Karena Ochan dari Medan kan? Ochan bukan di Medan. Bukan Bandung? Bukan. Dari Medan, SMA. Kuliah. Ke Bandung. Baru ketemu sama mereka. Oke oke. Tapi ke Sunda bisaan? Bisa. Ayan sama. Berarti dari 2010 udah berapa album sebenernya stand here alone sih? Kalau yang udah ribu satu sebenernya. Single-single? Iya single-single ada. Harusnya sih kalau gak ada masalah udah tiga bang. Oh. Cuma ya ada masalah lah. Enak Ben biasa. Iya iya biasa lah. Jadi baru satu. Yang dua lagi gak kelar. Apa masalahnya bang? Ada jadi. Masalahnya kita kan kalau bikin album tuh apa? Ngumpulin duit kan? Di bawah sama panitia udah gitu. Oh di bawah kan. Lanjut. Ya itu masalah klub sih. Masalah kayak gitu. Ya tapi namanya dari mana stand here alone? Ya itu sih. Namanya kan Imo banget ya. Kalau gue denger namanya sih Imo. Sebenernya. Cuma ya. Ngerasa ini sih bang kayak dulu kayak. Ya hampir sama kayak lagu kita sama mereka ini. Jadi kayak ngerasa sendiri aja dulu. Pengen nongkrong aja kayak. Jangan nongkrong sama sini. Ya ya. Ya kurang asik lah itu atau apa gitu. Kita dianggap sampah gitu lah ya kan. Ngeband juga. Anjir dia mah bawa alatnya cuma stick doang gitu. Bawa bass doang. Jangan ngeband sama dia. Nah gitu sih awalnya dari situ. Ya ampun. That's why lagu-lagu kalian ya. Terutama yang itu. Kemiskinan ya. Kemiskinan. Relate gitu. Relate gitu. Mereka kan. Apa dianggap sampah. Gak lagi ya. Lebih bukan kemiskinan bang. Tapi lebih kegelandangan. Gelandangan bukan yang miskinan. Lagunya itu gelandang. Iya. Ini mau ngomong gak sih? Malah. Tungg-tung. Ini dua ngomongnya. Tapi awalnya katanya tujuh belasan. Dibentuknya gara-gara tujuh belasan. Biasalah. Kayak di rumah tuh kan ada. Ayah. It's okay. It's okay. Ya ada agustusan gitu bang. Kayak. Ya udahlah. Ayo menggung nih. RT berapa, RT berapa. Kan kebetulan saya sama Cio tuh satu RT. Tetanggaan. Tetanggaan. Dari bayi. Dari kecil. Dari kecil banget. Oh ini bukan dari Medan. Dari bayi dari Medan. Di arah mana? Bandung Ciroyum. Oh. Ciroyum. Entah. Mudak bang. Turis, turis, turis. Tujuh belasan malam hari itu, biasa itu ya? Ya malam hari kan biasa. Ngulijk. Ini masih berdua? Dulu waktu itu? Engga. Ada sih. Like daerah. Cuma ya karena mereka udah merasa kalah duluan. Udah lah, gue mending kerja aja gitu Jadi tinggal kita berduanya bertahan Kalian masih bertahan? Masih bertahan Tapi mau kerja, bentar lagi Berarti gak tahan dong Awalnya apa, langsung bawain lagu-lagu sendiri apa cover-cover? Awalnya bawain lagu, band-band ini di Bandung sih, Bang Oh, kayak? Di Bandung, kayak mungkin close-nya dulu kayak Rosemary gitu lah Band-band yang udah ini di Bandung gitu Tapi kayaknya, wah kayaknya kurang enak nih Bawain lagu, coba lagu sendiri nih Bawa lagu sendiri, yaudah sampai akhirnya ketemu Chan Chan nih, kita punya lagu Dan ternyata musik kita cocok lah Oh Chan musikalitasnya tinggi nih, Oh Chan kayaknya Kayaknya kelihatannya Enggak Enggak Akhirnya Tapi ternyata musikalitasnya tinggi Tadi gue nonton, keren banget loh Iya, iya Lu apa, mana-mana tadi Hitaro, kalau berhati gak, hitaro Gue bilang nonton Tadi gue sampe-sampe, gue sampe gini Ih, sop, keren banget gitu nonton Tapi Oh Chan nih, paling ini nih, kayaknya baru dari itu ya, mall ya Kenapa? Enggak, sepatunya masih baru banget Oh, baru cuci Ini ada satu hal, satu hal yang lucu Apa? Ini sebelum Oh Chan masuk tuh, satu personionnya mirip Bang Lista ya? Oh iya, cobi Mirip banget, asli serius Makanya kalau ngeliat Bang Lista tuh kayak Jir, ini kayak masing-masing Sah, ya tau Ada teman, mungkin dia bakal nonton Mana dia, ngawon Ente kamari Ente kamari apa? Ini apa, bahasa? Ente kadio? Ente kadio? Enggak, gak kesini Enggak, Ngoja itu Enggak, Ngoja Enggak, Ngoja Enggak, Ngoja Tapi dari awal emang udah popang berarti? Popang? Popang dulu apa sih sebetulnya? Enggak itu Kita juga mungkin dulu karena Kayak Piwi Gaskin kan juga Kayak popang gitu ya lah ya Tapi kalau misalkan Enggak tau gue Karena kalau popang kita taunya Dulu kita memang anak popang dulu nih Iya Cuman popang itu apa sebetulnya? Kita juga Kalau sekarang nih kayak agak ini ya Soalnya lagu-lagu terbaru kita malah Enggak popang Ada sekalanya, ada reginya gitu Oh iya Kita lebih ini sih mungkin Julukan itu Karena album pertama kita Hampir kencang semua Iya iya Rocket Rockers itu kan popang Iya betul Nah kalau kita dulu Pang doang, gak ada popnya Padahal kan ini ngepop juga dulu Sek Pistol kan ngepop pada zaman Kalau kita naji pang, pak op Wah itu kan itu Itu mah eksploited dong Iya Kita pangnya begitu Beda ya? Beda Datkenadis Nah Kita pang itu Miss Pete Bukan Miss Fish Miss Pete Miss Fish Karena Bandung Dia bukan orang Bandung sih Parah Parah lo Tenggojay Tenggojay Bagi kita dulu mah Rencit aja udah pop banget ya Rencit mah dulu kita gak masuk bakal Iya Anggapnya pop gitu Iya Nah kalau referensi musik kalian apa nih dari Cio dulu dah Referensi sebenernya lebih ke solo kalau aku Soul Artis solo Artis solo Oh solo Yang kayak misalkan si Brandon Yuri dia kan lagi bikin solo Sebelumnya kan ngeband Siapa itu? Brandon Yuri Oh siapa itu? Panic at the Disco Panic at the Disco Oh kita gak masuk lah Iya 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 Kita mau kelamaan bandannya Seangkatan itu Enggak kalau Panic kita gak Oh enggak ya Belum ngurusin musik gue lah Musik 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 Belum 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 Justru lebih ke Indo juga sih Kayak Justru kalau aku senengnya ini bang Kayak artistasis kayak Vokal Lebih ke vokal Justru Gue ketawa sih Bacan Standart Pop Punk sih kayak Blink, Green Day, kayak gitu Oh itu Pop Punk ya? Iya kayaknya Nah itu tuh Blink Blink, Green Day, Some 41 Green Day Ya Pop Punk kan hadir gara-gara Green Day sebenernya Iya Nge Pop ya? Punk dibuat nge Pop ya? Green Day lah kan Jadi populer karena Punk Punk nge populer Iya 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 Itu kan Iya iya Betul Kalau apa lu? Mungkin udah diwakilin ya Karena kebetulan saya yang bikin lirik dari awal Saya lebih suka dengerin Untuk referensi saya ya Si Stennerlone yang lebih ke Dulsumbang gitu Kan lirik yang unik tuh Karena kalau abang dengerin nih Lirik kita tuh emang relate sama orang yang unik Iya 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 Dimana kalau orang sakit hati Dia ngerasa ini apa tampan sendiri gitu Jadi cewek ini Udah nyakitin gue nih sebagai pria tampan Nah itu lebih ke Dulsumbang Ada ngehe-ngehe-nya dikit Iya 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 Kok ini tindik lu doang sih? Karena yang lain gak gak? Lu gak mau Enggak bukan sakit Satuan gak? Enggak juga Lu juga gak? Dulu ada ini Tato yang mana? Enggak tindik Tato ada juga Enggak Enggak lu guru BP Lu ngapain sih? Ini lagi interview Ben Pang dulu Iya Anggul Nanyain tindikan tatoan Ada yang lain lah Lu tindik-tindik Tato gak? Jadi Sekarang apa yang lagi dilakukan Stand Here Alone Dalam waktu dekat Ada gig dimana Atau album dimana Atau single apa? Kalau gig Alhamdulillah setelah pandemi Kita lancar lagi ya Untuk semua anak Ben sih Kayaknya Lancar lagi Kayaknya Semua anak Ben merasakan Akhirnya panggung Dibuka lagi Sama album Terus terakhir Kita ada kolaborasi Sama produk Parfum juga Kita juga aneh sih Jadi sekarang itu Si Esa lagi fokus Jadi konten kreator Makanya Esa mau gak mau kalah Sampai dibilang Kenapa sih Esa bikin tiktok ya Lah kan banyak juga band-band yang bikin tiktok Ini gak apa-apa Bahkan media promo yang banyak juga Bang Desa bikin tiktok juga Peminat doang Penikmat tiktok Gue bisa sampai pagi nonton tiktok Tau gue isinya tentang Komodo makan sapi hidup-idup Serius sih Rusak dimakan hidup-idup Perutnya gitu Keluar-keluar Apa gue tertariknya Emang gitu-gituan ya Lu periksain lah Periksain Periksain tiktok gue Periksain tuh komodo Ini rekomendasi sih Nah coba By the way nih Sebagai anak band kan ya Kalian kan sering manggung Nah kalian pernah bosan gak Dengan rutinitas kerjaan tuh Yang ya itu manggung Pulang manggung pulang Backstage panggung Ya ketemunya gitu terus Nah itu Sebelum pandemi tuh kita Ada yang ngerasa Ada gitu ya Ada Manggung mulu nih Dikasih pandemi Iya Kayaknya kita harus istirahat deh Eh dikasih pandemi Itu 2 tahun Sekarang gak akan ngelung Gak ngelung Gak gitu Udah mau wajar aja semua Iya 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 Ini kalau gue sih ya Gue pernah tuh kayak gitu juga Ngalamin hal yang kayak gitu Pernah Tapi sekalinya Ya gue pengen hangout gitu ya Wah badan gue lemes banget Kayak jungkir balik malah Ya ampun Vincent Vincent Lo tuh kan anak rumahan Kapan lo hangout Sampai kecapean segala Lo gaya lo Ada-ada aja lo ah Justru itu Gue kan gak biasa hangout Dan waktu itu kita hangout pulang syuting Habis syuting gue hangout Party-party Wah besoknya kondisi badan gue lemes banget itu Untung nih ada temen saya nih My bro nih Yang bisa membalikan kondisi gue Yang sempet jungkir balik Masa sih yang mana gue lupa lagi Yang mana bro Masa kau lupa teman Lupa bener Lupita Sobat coba Nih Lo inget momen yang gini Aduh Gila Ini nih Gue sekarang Malem party-party terus sama temen-temen gue Sekarang harus syuting lagi Aduh Capek gue Kondisi Parah nih Ngedrop nih gue Aduh Vincent Lo kenapa keliatan cape banget sih Belum juga mulai syuting Ini gue kayaknya Gue mau ngedrop ini badan gue Kok lo terbalik sih Wah Mulai oleng nih orang nih Padahal kan lo yang jungkir balik Yuk Kita balikin kondisi dulu yuk Nih Gue kasih tau ya Vincent Gue punya sesuatu Buat balikin kondisi loh Vincent Apaan? Nih buat lo nih Wah Bare Brand Iya Lo emang paling tau dia nih soal gue nih Selalu tau apa yang gue butuh Thank you bro Yes Gue minum ya Gue minum ya Bare Brand ya Ya minum lah orang dibawain Minum Kokil Ini sih susu steril andalan gue Desta Bare Brand Wey So pasti Karena Bare Brand terbuat dari 100% Susu steril murni yang dipercaya sejak dulu Hingga turun temurun Rasakan deh kemurniannya Wah cocok banget sih Setelah kerja full Kemarin juga gue party party hangout sama temen-temen gue Aktifitas padat bikin gue sampe ngerasa jungkir balik Desta Makanya jangan lupa buat balikin kondisi lo ditemenin sama Bare Brand Wah bener banget Mulai sekarang Desta gue gak boleh lupa lagi nih ya Buat siapin Bare Brand kapanpun dan dimanapun Nah Bare Brand rasakan kemurniannya Terima kasih ya Ya sama-sama Friendly Kok friendly My friend Emang Glenn Emang Glenn Yang itu ya Bener juga Friendly Gue baru inget gue Eh guys Kalian sekarang punya banyak fans Fansnya kalian sebutannya apa? Fossa Apa itu? Fossa Family of stand here Oh Fossa Family of stand here a lot Masuk Marse juga ngefans banget sama stand here a lot Stand here standing Gue lagi sakit bro Lu iya Biar nular Lu sakit ngeludain orang Biar nular Bukan ngeludain ngebersin Ngeludain tuh Cuk gitu Oh iya Kacing Nih Marse juga suka banget sama lagu kalian relate banget sama anak tongkrongan Itu emang konsepnya kayak gitu emang tongkrongan atau? Iya anak gang Dulunya anak gang Emang anak gang beneran ya? Beneran anak gang Tapi kayak Ocen bukan Enggak aku Kedan dia Anak kos aja deh Anak aparat dia mah Anak ngolong Lu anak aparat ya? Enggak Serius Chan? Enggak bang Keluarga tentara Enggak bukan Polisi? Enggak PNS aja biar Security Keluarga Bukan Maksa Maksa Terus 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 Ya tongkrongan Iya anak-anak tongkrongan Jadi Pernah ada cerita juga dulu Aku sama Bang tuh Suka nongkrong di depan gang kan Tapi depan masjid Terus tiba-tiba main gitar gitu kan Biasa nongkrong sama anak-anak Tapi enggak Enggak yang aneh-aneh Cuma main gitar doang Yang aneh-aneh juga gak apa-apa Jangan lah Depan masjid Jadi depan masjid boleh gitu Makanya jangan Yaudah top Jangan Jangan main kata-kata Depan masjid Gak gitu dong Salah argumen lo Brother Lanjut Lanjut Main gitar yang biasa Terus tiba-tiba Lagu apa waktu itu? Lagu-lagu biasa Lagu tongkrongan Pales kayak gitu lah Ada ibu-ibu atau siapa lah yang lewat gitu Tapi sambil liatin ya Masih bocah kayak gitu kan Muncul lah gosip-gosip tetangga gitu Ih anak lu tuh ngapain sih Nongkrong-ngkrong di gang Kagak kerja Kagak ngapa-ngapain Oh iya tuh biasa tuh Ngomongan tuh orang lu ya Ya udah Sebelah mata lah Makanya disitu Kayak terpikir aja Bang bikin tentang Seseorang yang dikucilkan gitu Padahal Belum tentu dia Sama dengan apa yang dia pikirkan Ini Bang semua yang bikin lagu Lirik-lirik Lu gak mau bikin lagu cu Mau Udah pernah nyoba belum? Udah pernah nyoba Tapi gak di ACC Tuh Oh Chan pernah? Pernah Ada nyumbang satu lagu di album pertama Di ACC itu? ACC Yang ACC siapa bang biasa? Engga sih Engga sih sebenernya Kita bikin lagu nih kayak masak aja Bang nih aku punya mentahan Di ramu sama anak-anak gitu Eh pengen tau Ketika pertama kali kalian Gue gak tau kalian taunya dari mana Ketika Marcel nyanyiin lagu kalian itu? Itu dari fanbase kita malah Dari fanbase Banyak yang ngertanya gitu Bang liat Bang liat Keren juga ternyata Seorang Marcel bisa Apa mau gitu bawain lagu Kaget lah ya Kaget ya Maksudnya Kan kita nontonin itu kan Bintang Tamu Bintang Tamu itu Pada nyanyiin lagu apa Yang lupa kenal lah gitu Tiba-tiba kok Si Marcel bawain lagu kita ya Kaget Kaget banget sih Jadinya Ada inisiatif Pada saat itu kita Langsung nyari Iya nyariin Mau gak kalau collab gitu Kan udah nyanyiin lagu kita Seneng ya tau itu ya Seneng banget Kayak ini sih bang Marcel kok seneng terus bawain lagu lu Baru seneng Marcel ngapain seneng Kayak ini sih bang Kalau dari segi pencipta ya Pesan gue ternyata nyambut ke orang Gak ada dihargain sama sendiri Respect gitu sama orang Nah pas Marcel datang tadi Kalian masih kecium gak? Bau gak itu si Marcel waktu itu? Masih bau gak? Dia kalau kesini tengik Udah wangi Udah wangi ya Udah wangi ya sekarang gak? Dulu zaman disini masih tengik Iya Kayak Bau pel Bau kalau lantai di pel terus kayaknya gak bersih gitu Terakhir ketemu Marcel kapan? Terakhir ketemu Marcel kapan? Ntar diginiin Nih ada Kan gue juga nonton juga Padahal gak ada orang Gak ada orang Gak ada orang Gak ada orang Gak ada thinking Kapan terakhir ketemu Marcel? Kemarin waktu kita main di Bandung Pas banget Pas banget ya Malam hari ini kita udah datengin juga Marcel nomor 7 Tadi ada tuh Tadi Tadi Ini kan orang gak tau Ini episodnya kan seminggu-seminggu gitu Bukan Marcel nomor 7 Iya miracle Bukan Marcel Bukan Marcel Miracle in cell nomor 7 Miracle in cell nomor 7 Miracle in cell nomor 7 Iya anggap aja Marcel lah itu Apa mau adu Wing Chun sama Marcel? Itu Marcel siaan Aduh 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 Gimana kalau kita dengarkan lagu mereka aja dulu Asik ini nih Masa band kesini gak perform Iya kan? Langsung aja kalau Eh terima kasih Thank you ya Lancar jaya panggungnya Abis pandemi gini ya Siap-siap kalau begitu Siap Wah keren banget mereka Kita lawan mereka Iya tapi kan gue bisa membayangkan Iya 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 Keren Gaya-gaya juga asik mereka nih Ah Anak pang Popang Ya? Terima kasih sekali lagi buat Stand Here Alone Sudah mampir ke turnaisio premiere Sukses selalu buat main musik juga Buat all crew juga Kita sebagai penampil sebagai Apa namanya nih ya Hehehehe Penutup Ya itu Episode ini Ini dia Stand Here Alone Dengan Kita Lawan Mereka Meski kami selalu dikucinkan Kami tak pernah berhenti Untuk membuktikan Kepada semua orang yang selalu menganggap Diri kami sama Kami kan buktikan mereka itu sampai Jalan yang kita lalui Jalan yang kita lalui Jalan yang kita jalani kawan Tak akan mampu membuatku menjauh darimu Bagai bintang yang bersinar Bersinar jalan di atas jalan Itulah arti bersahabatan di antara kita Dan tak akan pernah buktikan Dan tak akan pernah buktikan Dan meskipu Banyak orang Mencindir dan berpikir Dengan cinta Pernah mengerti Kita akan ceriakan Mungkin kami selalu dikucinkan Kami tak pernah berhenti Untuk membuktikan Kepada semua orang yang selalu menganggap Diri kami sama Kami kan buktikan mereka itu sama Kepalan Guru 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kepada semua orang yang selalu menganggap diri kami sama, kami akan buktikan mereka itu sama. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh... Terima kasih.